Pemirsa untuk mengoptimalkan masa rekapitulasi atau perhitungan suara di tingkat kejamatan, PPK Jaluko melaksanakan penghitungan dengan skema dua tempat. Pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat kejamatan masih terus berlangsung. Di antaranya digelar oleh Panitia Pemilihan Kejamatan atau PPK Jambi Luar Kota Kabupaten Moro Jambi. Anggota PPK Jaluko, Danda Pratama mengatakan dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dilakukan di dua titik, namun masih dilakukan pada satu gedung kantor Cama Jaluko. Dengan skema tersebut, diharapkan rekapitulasi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan KTU Moro Jambi. Dari 210 TPS yang tersebar di 19 desa dan kelurahan di Jaluko, terdapat 125 TPS yang telah rampung pada rekapitulasi di tingkat PPK. Di antaranya TPS di desa Pematang Jering, Marosempo, Sungai Duren, Mendalo Indah. Kemudian TPS di desa Simpang Lima, Mendalo Darat, Sumubuk, Sarang Burung, Mendalo Laut, Picuan, dan Kedemangak. Mengeresakan beberapa desa, harapan kami ke depannya untuk seluruh masyarakat di Jaluko bersama-sama mengawal kemampuan kita, agar damai dan kemampuan-kemampuan yang membawa amanah kita untuk masyarakat di Jaluko terutama. Kalau di Jaluko ada berapa desa? 19 desa 1 kemampuan, jadi 20. Kalau kita, perkiraan kita, sampai saat ini, itu 2 mingguan, itu sudah selesai. Tapi kita 200 TPS, lumayan banyak di Moro Jampi. Oke, kendala yang diadati ya Pak Jemang? Sampai saat ini, belum ada, masih belajar. Meski terdapat 125 TPS yang telah rampung, namun untuk pendistribusi logistik dari PPK menuju kantor KPU Moro Jampi dilakukan secara serentak. PPK setempat optimis, pelaksanaan rekapitulasi dapat selesai pada 26 Februari mendatang. Pada proses rekapitulasi ini juga dikawal ketat oleh pihak TNI dan kepolisian. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, Pelaporkan. Pada proses rekapitulasi, pelaksanaan rekapitulasi, pelaksanaan rekapitulasi, pelaksanaan rekapitulasi. Terima kasih telah menonton!